Hai hai hai, selamat datang kembali di channel versi kami Bosan gak sih kalian main game yang gurih dan ngelag-ngelag? Dan berikut kami akan bahas 8 game terbaik di Android tahun 2022 menurut versi kami Di nomor 8 ada StumbleGay StumbleGay adalah game sistem berpartai multi pemain besar-besaran Dengan hingga 32 pemain yang berniat online untuk berjuang melalui level putaran Demi putaran kekacauan yang meningkat Sampai satu pemain tetap jika anda jatuh, berlari lagi dan lari Game ini dirilis awal 7 Oktober 2021 Game dari game ini adalah permainan platform dan permainan video independen Dan selanjutnya, yang ketujuh, ada Pokemon Master X Pokemon Master X adalah game sampler gratis untuk dimainkan untuk Android dan iOS Yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Dena Ini didasarkan pada franchise media Pokemon terletak di pulau buatan Pasio Game ini memungkinkan pemain untuk bertarung dan merekrut berbagai pelatih Pokemon terkemuka dari game seri utama Game ini dirilis pada awal 28 Agustus tahun 2019 Dan genre permainan ini adalah permainan piranti, genggam, permainan peran komputer Lalu selanjutnya di nomor 6 ada eFootball PES 2021 EFootball PES 2021 adalah versi terbaru dari game simulator sepak bola Konami luar biasa ini untuk Android Tidak seperti game lainnya yang berjudul serupa Kali ini Anda bisa mengendalikan setiap pemain di tim Anda saat berlaga Sama seperti permainan pada konsol dan komputer Game ini dirilis pada awal 15 September 2020 Dan pengembang game ini adalah PES Productions Konami Digital Entertainment Genre game ini adalah permainan olahraga dan permainan simulasi Dan yang kelima ada Player on Nouns Battle Group Atau disebut PUBG PUBG adalah sebuah permainan video dengan genre battle royale Dimana 100 orang sekaligus dapat bermain secara daring Pemenang dari permainan ini adalah individu atau tim yang dapat bertahan hingga akhir Pemain bisa bermain sendirian Tim dengan 2 orang dan tim dengan 4 orang Game ini dirilis pada awal 30 Juli tahun 2016 Pengembang game ini adalah Crafton dan PUBG Corporation Genre game ini permainan battle royale dan permainan petualangan asing Oke diurutan keempat kali ini adalah Mobile Legends Bang Bang Mobile Legends Bang Bang adalah sebuah permainan piranti bergerak berjenis arena pertarungan daring multi pemain Yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Moonton Yang kini menjadi anak perusahaan dari ByteDance Game ini dirilis pada tanggal 14 Juli 2016 Dan tenderai game ini juga adalah permainan arena pertarungan daring multi pemain dan permainan peran aksi Diurutan ketiga ini kalian pasti tahu Yaitu Free Fire Garena Free Fire adalah permainan battle royale Yang dikembangkan oleh 111.studio dan diterbitkan oleh Garena untuk Android dan iOS Itu menjadi permainan seluler yang paling banyak diunduh secara global pada tahun 2019 Game ini dirilis pada awal 23 Agustus tahun 2017 Genre permainan ini adalah permainan battle royale dan permainan petualangan aksi Di nomor 2 kali ini ada Aspat 8 Airbomb Nah jika kalian suka game balap, game ini sangat cocok nih untuk kalian mainkan Aspat 8 Airbomb adalah video game balap pada tahun 2013 Yang dikembangkan oleh Exotic Bike dan Gameloft Di Barcelona dan diterbitkan oleh Gameloft sebagai bagian dari seri Aspat Platform game ini ada di Android, Microsoft Windows, iOS, MacOS, dan lain-lainnya Genre game ini adalah permainan balapan, permainan video, simulasi, dan permainan olahraga Serta permainan simulasi Urutan nomor 1 Genshin Impact Genshin Impact adalah permainan free-to-play action RPG dunia terbuka Yang dikembangkan oleh MiHoYo Permainan ini dirilis pada tanggal 28 September 2020 Di platform Android atau iOS, Windows, dan PlayStation 4 Serta 28 April 2021 di platform PlayStation 5 Genre game ini Permainan peran aksi Permainan petualang Mungkin cukup sekian Gimana, tertarik download gak? Oke, revisi jika kami ada salah Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Salam versi kami Pengembang game ini Crafton dan PUBG Corporation Game ini dirilis Ah, dirilis Genre game ini adalah permainan flat prong Kali ini Anda bisa mengendalikan setiap pemain di tim Anda saat bertenang Nah, lah lah Lalu Meh, lah lah Terima kasih telah menonton!